Kepala mayat wanita inisial SH, 40, yang ditemukan terbungkus karung di Muara Baru, Jakarta Utara. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisham Indradi mengatakan, kepala korban yang terpisah ditemukan dalam radius 600 meter dari badannya. Saat ditemukan, kondisi mayat wanita itu hanya mengenakan baju lengan panjang warna hitam, beraping, tetapi tidak menggunakan celana. Tubuhnya ditemukan dalam karung di dermaga kapal belakang Pombensin, Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara. Adapun kepala korban berhasil ditemukan di perumahan kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Rabu Dinihari. Korban berhasil diidentifikasi tim kedokteran forensik RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Sebelumnya, ditemukan mayat wanita tanpa kepala di pelabuhan Muara Baru, penjaringan, selasa pagi. Berdasarkan kesaksian warga di sekitar TKP penemuan kepala mayat, tercium bau busuk menyengat sejak selasa pagi. Hal tersebut disampaikan Sumiati, seorang warga yang beraktifitas di dekat TKP penemuan kepala korban. Ia mengatakan, bau itu mirip seperti aroma bangkai ikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.